Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika Dalam konten Youtubeku Rani Kartika Library Nah pembahasan kali ini Aku ingin bagi tutorial kepada kalian Mengenai aplikasi pembelajaran Atau perkuliahan secara online Aku mau ngambil dan ngejelasin tentang Bagaimana sih cara menggunakan Google Classroom Mengingat tahun ini di tengah pandemi Kita semuanya melakukan aktivitas secara online Termasuk juga perkuliahan So untuk kalian nantinya tolong disimak sampai habis ya Ulasan ini semoga ini dapat memberikan informasi Dan manfaat kepada kalian semuanya Bagi yang baru mampir aku ucapkan terima kasih Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe-nya juga Serta share ke siapapun Oke kita simak bersama ya Pertama kalian harus melakukan unduh aplikasinya Di Playstore handphone kalian Klik aja Classroom Oke Nah itu Kalau Google Class atau Classroom Warnanya hijau begitu Nanti kalian install atau kalian unduh Karena saya sudah mengunduhnya Jadi sudah ada di handphone Nah kemudian Tinggal kalian nanti masuk Kalau sudah terunduh Kalian tinggal masuk saja Ke aplikasinya Oke Nah lanjut Ketika kalian masuk Tampilan yang akan kalian lihat Kalau belum ada kelas sama sekali Akan kosong teman-teman Karena ini adalah saya sebagai pengajar Saya sudah punya banyak ruang kelas Ini tampilannya seperti ini Nah bagaimana caranya Supaya kalian bisa bergabung Di ruang kelas Dosennya Kalian klik tanda plus disitu Ada gabung ke kelas Atau buat kelas Nah Untuk mahasiswa Klik gabung ke kelas ya Jangan buat kelas Buat kelas itu hanya untuk pengajarnya Diklik gabung ke kelas Tampilannya akan seperti ini nih Teman-teman Diminta memasukkan kode kelas Kode kelasnya dapat dari mana Nanti di share oleh dosen kalian Ketika dosennya sudah membuat Dan mempersiapkan ruang kelasnya Nanti kalian tinggal Masukkan kode kelasnya Misalnya kode kelasnya ABC123 Nanti kalian masukkan itu ABC123 Klik gabung Tuh di atas itu ada tulisan gabung Kalau sudah nanti otomatis Akan muncul Ruang Saya bilangnya ini ruang Perkuliahan ya Ruang kelasnya Nah itu Ini misalnya Ruang kelas untuk hukum perdata Kalau saya selalu bikin tuh Hukum perdata di hari apa Jadi biar mahasiswanya Nggak bingung nanti Jamnya Jam kelas Jam berapa Oke Kalau sudah Nanti ada beberapa hal Yang harus kalian pahami Apa itu forum Apa itu tugas kelas Dan anggota Yang pertama Mengenai forum Forum itu Ibaratnya Untuk papan pengumuman Papan informasinya Dosen kepada Mahasiswanya Ketika itu Di foto saya itu Ada bagikan dengan kelas Nah Itu saya ingin Membuat informasi apa Misalnya Informasi Terkait Perkuliahan Jadi entah saya mau Umumkan hari ini Materinya kita Tentang ini ya Atau bisa jadi Saya bilang hari ini Saya tidak masuk Nah itu Forum Ini contohnya Nah Kalian bisa lihat Dan ini kalian bisa Respon di kolom komentar Komentar kelas itu Kalian lihatnya Dimana Di forumnya Nanti di kalian juga Tampilannya sama Semoga kalian Tidak Ngumet ya Karena ini memang Tidak sulit Penggunaan aplikasinya Lalu kemudian itu Selanjutnya Tugas kelas Tugas kelas itulah Tempat Berinteraksinya Dosen Dan mahasiswa Di tugas kelas itulah Dosen memberikan materi Secara tertulis ya Tentunya Ini tidak bisa Kayak video call gitu Ini pertanyaan Nanti kalian harus Nanti muncul di kalian Pertanyaannya itu Ada batasan waktu Atau tidak Nanti dia muncul Di layar Tugas kelas itu Kalau untuk versinya Mahasiswa Dia akan muncul Pertanyaan dari dosen ini Misalnya Berbatas waktu Jadi harus kalian selesaikan Sebelum batas waktu tersebut Ada penilaiannya Jadi gampang Untuk dosen Langsung memberikan nilai Dan nanti terlihat kok Dari situ Siapa yang tidak hadir Di perkuliahan Jadi intinya Tugas kelas Tempat interaksi Tempat perkuliahan Itu dilakukan Secara tertulis Entah berupa tugas Latihan kuis Atau penyampaian materi Diskusi Berkelompok pun Saya bisa bikin Lewat tugas kelas ini Ini contohnya ya Materi Materinya Enggak harus saya tulis Bisa dari Youtube Lih Youtube Saya share Kalian nanti tonton Nah ini bisa yang saya buat Itu contoh Inilah contoh gambarannya Teman-teman Di kalian Sekali lagi Di kalian juga ada kok Tulisan forum Tugas kelas Dan anggota Sama aja tampilannya Dan terakhir adalah Anggota Anggota itu Memuat tentang Pengajar dan mahasiswanya List Kayak absen daftar gitu ya Daftar nama Mahasiswa di kelas itu Siapa aja Oke Misalnya Saya mau cek Di Kelas Pancasila Misalnya Begitu Itu kan banyak tuh Kelas saya Saya akan selalu bikin Kok teman-teman Itu Pancasila Kelas mana Fakultas mana Misalnya Berapa Nah di anggota ini Saya klik foto kalian Nanti akan Keluar data kalian Kalian hadir Atau tidak tuh Misalnya tidak ada Tidak ada itu Berarti datanya adalah Dia bisa jadi Tidak ikut Perkuliahan Atau memang saya Membuat Menyuruh tugas Tidak dikumpulkan Atau bisa jadi Kata tidak ada itu Dia buat tugas Dia hadir Tapi memang saya Tidak memerintahkan Untuk Apa ya Tugas itu Ada nilainya Gitu ya Cuma diskusi biasa Jadi dia tidak Muncul ke sistem Bahkan kalian Terlambat mengumpulkan pun Misalnya saya bilang Tugasnya besok Harus dikumpulkan Jam 7 pagi Dan kalian Mengumpulkannya itu Jam 9 pagi Itu nanti ada loh Daftar datanya Oke teman-teman Mungkin itu aja yang bisa Dapat saya sampaikan Mengenai tutorialnya Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya